Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ini dugaan saya ini bisa kita tindak lanjuti nanti Pak Suding dengan hak angket. Hak angket itu hak DPR, tidak perlu membutuhkan, tidak membutuhkan persetujuan pemerintah. Kalau DPR mau silakan. Kalau bisa kita tindak lanjuti soal emas Rp189 triliun ini, ini dasar. Dan dugaan saya ini bukan soal tindak pidana pabianan, itu tindak pidana kepabianan mungkin diangkat sebagai modus untuk memproteksi pelaku-pelakunya. Jadi saya ingin sekali Pak Menko ambil kasus ini sebagai case building tadi dan jangan dibawa ke tindak pidana kepabianan. Saya menduga ada praktek illegal mining di sini. Saya dapat kabar juga bahwa ada permainan modus lah ya. Modus ya biasa, modus itu emas ini ekspor-impor, ekspor emas perhiasan. Dengan bahan baku dari luar, tetapi bahan baku dari luar tidak pernah masuk. Padahal dia mendapat fasilitas pajak. Itu yang terjadi. Jadi bahan baku yang masuk jauh lebih sedikit dari emas hiasan yang dia ekspor. Sehingga dua kali dapat keuntungan dia. Untung dari pajak tadi, bebas pajak tadi, yang kedua praktek illegal mining di dalam ini. Dan saya rasa ini sudah menjadi modus pada umumnya. Saya kaget tadi ketika diulas itu soal tindak pidana kepabianan. Wah ini terjebak ini. Kalau bisa aparat penegak hukum juga diperiksa. Kalau mau, kalau sungguh-sungguh ya. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh ya, habis di situ saja.